Halo GP mania jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya Terlalu santai? Pek coba nyaya kena semprot sang guru Luca Marini dilirik Honda, jika itu benar, saya sangat bahagia Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Banyaya, tampil solid pada balapan MotoGP Thailand 2023 di sirkuit Camburiram, Thailand, Minggu, 29 Oktober 2023 Tetapi, Banyaya diperingatkan bahwa ia harus menghasilkan sesuatu yang istimewa Untuk menghindari kehilangan gelar juara dunia MotoGP tahun ini Pembalap 26 tahun itu unggul 13 poin atas peringkat kedua, Jorge Martin dengan 3 putaran seri balap tersisa MotoGP Malaysia, MotoGP Qatar, dan MotoGP Valencia Martin adalah sosok yang paling baik performanya setelah memenangkan kedua balapan di Buriram yakni sprint race dan balapan utama Mantan pembalap MotoGP asal Inggris, Michael Lafferty, menilai banyaya untuk TNT Sports Dia selalu maju Pada perlombaan minggu, mereka selalu menemukan sesuatu dalam semalam, kata Lafferty dilansir dari crash Dia merasa telah memulihkan semua yang hilang baru-baru ini Kepercayaan diri dalam pengereman, menyalip, dan kemampuan bertarung, ucap Lafferty Dia memang harus berjuang keras di lap-lap awal Mark Marquez membalap dengan keras bukanlah cara yang baik untuk memulai balapan apapun Dia menyelesaikan masalah, dia maju, dia mencetak 20 poin Dia berkendara dengan baik, ujar pria 42 tahun itu Bagaimana Anda akan menangani 13 poin tersebut? Bersantai saja tidak cukup saat Jorge sedang dalam performa terbaiknya Dia harus bertarung lagi Dia tidak mampu menjadi orang yang berada di posisi ketiga Dia harus memenangkan perlombaan Sementara itu mantan pembalap MotoGP lainnya, John Hopkins mengatakan bahwa momen balapan membuat Martin lebih percaya diri menjelang tiga balapan terakhir Pembalap berjulukan Martinator itu adalah pria yang ingin dikalahkan semua pembalau di grid MotoGP saat ini Banyaya tahu dia harus melakukan sesuatu yang istimewa di Malaysia dan Qatar untuk mempertahankan kejuaraan ini, ujar Hopkins Banyaya setidaknya telah menemukan kembali kepercayaan diri yang sempat hilang Namun dengan hanya enam balapan dalam tiga seri balap performa Martin terlihat tidak menyenangkan Tiga pembalap berada di puncak performa mereka dan itulah mengapa hari ini sangat berarti bagi Jorge karena dia harus berjuang untuk itu, kemenangan, kata Laverti Dia tidak memiliki kecepatan ekstra Dia tidak memiliki cengkeraman ekstra pada ban Itu semua tentang hati, ini adalah pertarungan Dia mengambil risiko karena ketika Anda memiliki kejuaraan yang tergantung pada keseimbangan Anda khawatir akan kehilangan keunggulan dan membuang 25 poin, tutur Laverti Menurut Laverti, Martin menjawab setiap panggilan pada balapan Dan ketika itu adalah breadbinder, Anda dapat merasakan dia berada di belakang Anda karena bread benar-benar hebat Dia berjuang di setiap sudut lintasan, ucap Laverti Meski begitu, Martin tetap tenang dan menjawab dengan aksi di lintasan balap Performa dia pada balapan MotoGP Thailand sangat bagus, aku Laverti Jika dia memenangkan gelar di akhir musim, dia akan melihat kembali balapan ini dan berpikir disitulah dia berusaha keras untuk meraihnya Di sisi lain Luca Marini diskusi dengan Repsol Honda Pengurus tim Repsol Honda, Alberto Puig, dikabarkan sempat menemui adik Valentino Rossi, Luca Marini Untuk membicarakan menggantikan Marc Marquez di MotoGP 2024 Marini disebut sebagai salah satu opsi Repsol Honda selain Fabio Diggian Antonio Puig menyatakan juga ada pilihan lain Lelaki Sepanyol itu bahkan mengaku menjalani rundingan dengan beberapa rider lain Meski begitu, Puig menolak membeberkan nama-nama dalam daftar incarannya Kami tidak hanya bercakap dengannya Gian Antonio Kami juga bercakap dengan pembalap lain Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak banyak peluang Namun, kami telah menjalani 2-3 perbincangan pada masa yang sama Dan kita lihat saja nanti, ujar Puig Di sisi lain, Luca Marini mengatakan masih belum ada yang pasti atau resmi Setelah akhir pekan yang bagus bagi pembalap Italia itu Spekulasi pun bermunculan bahwa dialah yang akan dipilih oleh Honda Jika rumor itu benar, aku akan senang Tapi saya sudah punya kontrak dengan VR46 Dan tidak ada klausul untuk dieksplotasi Bagaimanapun, saya sudah sangat puas dengan hasil yang kami peroleh bersama tim Dan pada tahun 2025 tujuan kami adalah terus ke arah ini Tutup Marini Oke lah sahabat GP Mania semuanya Itulah informasi kita pada hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP Terima kasih Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax